Diketahui Lesti Kejora yang memutuskan mencabut laporan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar menuai respon kekecewaan dari netizen. Lesti bahkan dituduh melakukan prank terhadap masyarakat Indonesia. Adapun kekecewaan netizen atas keputusan Lesti Kejora mencabut laporan KDRT masih terus terlihat di media sosial. Beragam unggahan tentang Lesti Kejora kini mendapat banyak kritik dan juga hujatan. Pasalnya sejak awal kasus KDRT antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar merebak, para netizen nampak begitu membelah Lesti. Sementara itu kini ucapan Lesti Kejora yang meminta netizen untuk jangan mencamburi urusan orang lain kembali viral di media sosial. Adapun di tengah gelombang kekecewaan netizen yang belum usai kembali viral ucapan menohok Lesti Kejora yang meminta netizen untuk jangan mencamburi urusan orang lain. Rupanya ucapan Lesti tersebut merupakan nasihat yang pernah diberikan oleh Rizky Bilar. Ia mengatakan bahwa suaminya itu pernah menyinggung jika seseorang tidak bahagia maka ia akan mengurusi kehidupan orang lain. Adapun ucapan menohok Lesti Kejora yang kembali viral itu tentunya menuai beragam reaksi dari netizen. Semua masyarakat Indonesia kecewa meskipun itu urusanmu, makanya jangan kau lapor. Saya mau bilang hanya wanita bodoh yang mau mempertahankan laki-laki yang suka KDRT dan suka berselingkuh. Hanya wanita bodoh. Kamu tidak hanya berbakat nyanyi, tapi juga jago ngeprank Lesti Kejora. Hebat, mantap Lesti Kejora. Kalau udah dicabut lapornya pulang dah tuh ya bareng-bareng ya. Pulang pasti bareng-bareng lagi deh serumah lagi ya. Entah kanu game malam ya lah langsung smackdown. Jurus Undertaker dikeluarin udah. Jurus Undertaker dikeluarin udah. Jangan lupa subscribe ya!